selamat menikmati mikroorganisme lokal yang mana namanya adalah ini ya Promol 12 dari HNI HPAI HNI ya Halal Network Internasional yang mana ini gunanya adalah sebagai probiotik penyubur aneka tanaman, kesehatan hewan dan solusi limbah ini isinya 150 gram seperti yang tertera dalam kemasan, kandungan dari Promol ini adalah kumpulan dari mikroorganisme lokal ataupun mol yang dapat beradaptasi dengan sempurna untuk lingkungan di Indonesia digunakan sebagai suplemen paka ternak, pakaan ikan yang bermanfaat pada serapan makanan pupuk organik pertanian sebagai starter dan mempercepat serta membuat banyak pertumbuhan tanaman dan buah juga digunakan untuk perbagian lingkungan kolam pengelolaan limbah rumah tangga dan komunal sedangkan komposisinya meliputi ini azotofaktor paspali basilus firmus basilus pumilus dan lain sebagainya ini penggunaannya untuk tanam masa sayuran buah-buahan dan taman produksi kegunaannya tertera di sini untuk ayam bebek kambing, sapi, dan ikan dan udang ini untuk ini ya bisa digunakan untuk saluran pada sepiteng saluran dapur ataupun pada wc yang kemasan 150 gram ini harganya cuma Rp60.000 tetapi ini bisa kita berbanyak menjadi 150 liter dicambur dengan 150 liter air ini ada perkatnya bisa cilimkan kembali ini bentuknya serbuk atau tepung ini bentuknya tepung bentuk serbuk selanjutnya selanjutnya kita baca panduan aplikasi promol 12 ini ada daftar isinya ada sampai 8 penggunaan dari promol 12 sini ini ada sertanya panduan aplikasi yang pertama adalah pembuatan ketika jumlah promolnya 20 gram maka bisa dicampurkan dengan 20 liter air nah jika kemasan 150 gram ini maka bisa digunakan untuk 150 liter air sehingga 150 liter probos yang dihasilkan bisa digunakan untuk banyak tanaman atau untuk membuat kompos juga bisa atau yang lainnya probos ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman encerkan 1 banding 5 probos untuk menyemprot daun bunga dan batang encerkan 1 banding 10 selanjutnya aplikasi promol 12 ini yang kedua adalah untuk fermentasi kohe ya kotoran hewan dengan siraman probos kohe fermentasi fungsinya untuk ketersediaan usul hara tanaman yang komplit dan siap pakai bahan-bahannya kotoran hewan atau kohe sesuai kebutuhan air probos dengan berbandingan 1 liter probos untuk digunakan 10 kg program kohe peralatannya media atau tempat untuk fermentasi anaerob kohe 2 alat pengadu 3 penutup kohe fermentasi jadi caranya siram kohe dengan air probos lalu aduk secara merata kemudian tutup rapat kohe yang sudah disiram probos selama 7 hari lebih lama lebih bagus selanjutnya jika tanaman sudah ada taburkan kohe hasil fermentasi pada lahan atau pada panggal batang dia akan diaplikasi lalu siram pakai probos selanjutnya aplikasi panggal aplikasi yang ketiga adalah fermentasi anaerob untuk pengobatan dan perlindungan tanaman dari serangan hama dan penyakit bahannya probos minyak goreng sesuai kebutuhan atau 5 sendok untuk setiap 15 probos ya sudah diencerkan daun-daun yang sakit atau kena hama tanah dari tanaman yang sakit atau yang kena hama peralatan wadah fermentasi anaerob tanki semprot ini caranya giling halus daun-daun yang akan dipakai campurkan daun plus tanah ditambah tanah ya ini berbandingan 10% dari probos dan probos lalu diaduk dengan tutup 24 jam baik rasanya tidak perlu dibaca semuanya ya masih ada beberapa lagi sampai 8 penggunaan aplikasi dari promo 12 ini ada fermentasi dapat nyemprotan pakan hewan ada juga untuk larutan limbah dan septic tank untuk pengawet bahan makanan larutan untuk burung dan hewan peliharaan atau juga untuk persiapan air untuk pembesaran benih ikan kolam banyak sekali manfaat dari promo 12 ini bisa diperhatikan nantinya nah kalau saya lebih ke penggunaan untuk nantinya penyiraman tanaman atau media tanam dan juga untuk fermentasi maka insya Allah nanti dalam setelah video ini akan saya upload video tentang pembuatan kompos ya ini ya kawan-kawan setelah proses pengadukan koe kambing serta sekam dan dicampur selamat menikmati selamat menikmati